Halo semua, kembali lagi bersama Trip Wow Channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling Jangan lupa ikutin perjalanan Trip Wow melalui Instagram dan TikTok juga Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Trip Wow Pada video kali ini, Trip Wow mengajak kalian jalan-jalan ke Kota Batu Untuk mengunjungi salah satu cafe yang baru aja grand opening kemarin Sekitar satu bulan yang lalu nih Trippers Jadi cafe ini tuh berlokasi di satu tempat dengan hotel yang terkenal di Kota Batu Hotel Paradise Batu Jadi sebenarnya cafe 06 Skylunch ini sudah ada sejak lama nih Trippers Tapi dia tampil dengan konsep bangunan yang baru nih Jadi desainnya seperti cafe-cafe yang kekinian gitu nih Trippers Nah buat kalian yang penasaran seperti apa sih tampilan 06 Skylunch yang baru ini Kalian bisa ikutin video ini sampai akhir Nah untuk menuju ke lokasinya seperti biasa kalian bisa cari di aplikasi Maps ya Trippers Nah waktu Trip Wow kesini ini Wides ya Trippers jadi jalannya itu gak begitu rame dan gak padat gitu Terus ini juga cuacanya gak mendung gitu nih Trippers jadi mohon maaf ya kalau videonya mungkin gak begitu cerah nanti Nah seperti yang Trippers bilang di depan tadi jadi untuk lokasi cafe ini tuh satu tempat sama hotel Paradise Batu dan Mall Paradise Batu nih Trippers Jadi cafe ini tuh ada di rooftop gedung mallnya nih Dan karena cafe ini ada di rooftop jadi kita bisa menikmati view gunung yang indah Kalau cuacanya cerah tapi waktu kesini kita mendung kita lihat aja nanti ya kita bisa dapet viewnya gak nih Nah ini kita udah mau sampai nih Trippers jadi lokasi dari cafe ini tuh bener-bener di pusat kota gitu Deket banget sama Lipo Mall Plaza Batu nih Trippers Jadi kalau mau kesitu tuh jalan kakek aja kayaknya bisa deh Karena jaraknya kira-kira hanya 100 meteran aja nih dari cafe ini Nah ini dia untuk area parkirnya Jadi untuk area parkirnya ini jadi satu sama pengunjung Paradise Mallnya ya Nah ini masih ada papan ucapan gitu kan karena bukanya tuh baru aja satu bulan yang lalu nih Trippers Nah ini untuk akses menuju ke cafe-nya jadi kita harus menaiki tangga-tangga ini dulu nih Trippers Nah karena ini cafe-nya ada di rooftop lantai 3 jadi lumayan capek juga nih naikin tangganya Butuh tenaga ekstra nih Trippers Tapi nanti pasti terbayarkan nih dengan view yang cantik dan makanannya juga yang enak-enak nih Trippers Jadi capeknya pasti langsung hilangkan ya Nah akhirnya setelah menaiki tangga yang cukup banyak kita udah sampai nih di cafe 06 Sky Lunchnya nih Jadi ini view dari atas kafenya Kalau dari sisi sini kita bisa melihat jalan raya tapi jangan khawatir nanti di sisi sana kita bisa melihat view yang cantik banget Kalau cuacanya lagi cerah nih Meskipun ini di rooftop tapi ini bener-bener luas banget nih kafenya Trippers tuh Kalian bisa lihat kan banyak banget kursi-kursinya disini dan seating areanya juga banyak banget nih Trippers Nah yang pertama ini untuk area kitchennya nih Trippers Jadi disini tuh untuk konsep kitchennya kayak terbuka gitu ya Jadi kita tuh bisa lihat langsung proses pembuatan makanannya Dan kalau kalian mau order tempatnya juga disini ya Trippers Dan ini dia untuk menu-menunya kalian bisa lihat Kalau kalian mau lihat lebih detail kalian bisa pause videonya ya Dan tadi tuh Triwo sempet kaget karena harga makanannya tuh bener-bener murah banget Mulai dari 5.000 rupiah saja dan tadi yang paling mahal itu cuma 20.000 rupiah saja nih Trippers Oke ini di samping kitchen tadi tuh ada kayak seating areanya juga Jadi cantik banget ya Tadi kayak ada mejanya ala-ala bar gitu nih Trippers Nah kalau tadi seating areanya outdoor sekarang Trippers mau kasih tau nih seating area yang di indoornya Jadi disini tuh juga banyak banget pernak-pernik hiasan yang cantik banget ya Dan kekinian tentunya Nah ini dia untuk area indoornya Cantik banget dengan hiasan-hiasan lampu rotan yang kekinian gitu ya Trippers Dan ini untuk area indoornya juga cukup luas dengan kursi dan meja yang cukup banyak juga Nah ini untuk hiasan atapnya nih ada lampu-lampu yang cantik banget nih Trippers Jadi lampunya tuh kayak terbuat dari rotan yang memang sekarang lagi kekinian kan ya Di cafe-cafe tuh memang rata-rata sekarang pakai lampu rotan kayak gini nih Trippers Nah ini juga ada tumpukan beanbag gitu Tapi gak tau ini biasanya ditaruh dimana ya Triwo kemarin juga lupa nih gak nanya sama staffnya yang disini Oke ini selanjutnya untuk area outdoornya yang begitu luas banget nih Trippers tuh Jadi di pinggirnya juga ada kayak meja bar yang kayak di depan tadi Terus ini di tengahnya juga ada meja dan kursinya Dan ini yang menarik kayak ada jembatan kaca yang tembus pandang ke bawah nih Trippers Buat kalian yang takut ketinggian Tribo sarankan jangan naik ke jembatan kaca ini ya Karena bikin deg-degan Tribo aja ini deg-degan Padahal ini Tribo gak sampai ke ujung nih yang tembus pandang sama parkirannya langsung nih Tapi kalau kalian mau berfoto-foto kayaknya lebih bagus kalau kalian langsung dari ujung sini Karena view-nya lihat saja cantik banget kan Kalau ini gak mendung tuh view gunung Arjuna di belakang tuh pasti lebih kelihatan bagus banget nih Trippers Jadi sebenarnya disini tuh dikelilingin sama pegunungan gitu nih Trippers Tapi karena cuaca hari ini gak begitu mendukung Ya jadi view-nya seperti ini ya tetep cantik meskipun ini cuacanya gak begitu cerah ya Trippers Oke balik lagi ini untuk area order tadi Nah ini untuk kursinya banyak banget ya Terus kalian tau ini di belakang ini langsung dengan hotel Batu Paradise-nya nih Trippers Jadi kalau kalian nginep ke hotelnya ini wajib banget datang ke cafe ini Karena selain view-nya yang cakep menu yang disediakan juga variatif dan harganya sangat terjangkau ya Trippers Nah jadi disini tuh juga ada panggungnya nih Trippers Tapi Tribo kurang tau ya untuk live music-nya itu pada hari apa aja Yang jelas waktu Tribo kesini live music-nya gak ada Dan di belakang panggungnya tadi ternyata masih ada seating area-nya nih Trippers Jadi ini seating area indoor yang gak begitu luas Tapi juga tetep penataannya rapi ya Trippers Dan ini ternyata Tribo juga baru tau disini ada tangga naiknya juga nih Trippers Jadi sepertinya ini tangga dari dalam mall Paradise-nya ya Jadi kalau kalian mau ke cafe ini bisa juga lewat tangga itu tadi Jadi misalkan kalian setelah belanja bisa langsung ngave ke atas ini lewat dalam mall Paradise-nya tadi ya Dan ternyata disamping area indoor tadi juga masih ada area outdoor-nya juga Dan ini di belakangnya tepat Hotel Paradise-nya nih Trippers Jadi disini tuh bener-bener luas banget ternyata ya seating area-nya Dan disini untuk pinggir-pinggirnya tetep pake meja ala-ala bar tadi ya Dan di tengah-tengahnya tadi kayak ada panggung gak tau itu apa ya Kayak ada panggung kecil gitu nih Trippers Nah luas banget kan disini juga Jadi kalian bisa pilih mau duduk dimana nih Trippers Saking banyaknya pasti sampe bingung ya mau duduk dimana Dan ini untuk kursinya nyaman banget Jadi kursinya tuh terbuat dari rotan gitu dan ini kokoh ya Terus untuk mejanya juga unik gitu Trippers untuk motifnya Oke tadi Tribo udah order makanannya dan dapet nomor anterian 33 nih Trippers Dan ini dia untuk menu yang kita order nih Trippers Jadi disini tuh sesuai dengan harganya ya untuk tampilannya memang biasa Tapi untuk rasanya enak kok Trippers Jadi jangan berharap lebih ya untuk tampilannya dan ini memang sesuai dengan harganya nih Trippers Ini lumpianya juga enak banget kalian kalau kesini nih wajib banget cobain itu Nah jadi disini tuh cocok banget buat kalian yang mau menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta kalian Mau nongkrong bareng temen-temen kalian Terus sambil menikmati view yang cantik Disini cocok banget di Trippers Oke Trippers sepertinya video kali ini udah selesai Mereview 06 Sky Lounge yang ada di Kota Batu Jangan lupa ikutin terus perjalanan Tripwall selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax